Intro Selamat sore, Semalistaner. Apa kabar Anda sore ini? Dan senang sekali kami hadir kembali dalam program Smart Business Coaching yang kami hadirkan untuk Anda setiap selasa sore, ya selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jauh 5 sore nanti. Tentunya seperti biasa sore hari ini sudah bersama dengan coach kita, Coach Muhammad Isan selaku founder and coach di Mall Pelatih Bisnis Anda. Dan kami juga ajak Anda bergabung dalam perbincangan ini, Semalistaner, melalui WhatsApp di 0811 67 1018. Atau juga untuk Anda yang dengar kita lagi di luar kota, di tempat yang jauh, tidak terjangkau siaran radio, boleh dengar kita dari streaming ya di radiosmartfm.com. Anda juga boleh menyaksikan kita di media sosialnya Coach Isan, karena lagi live juga di sana, dan juga siaran tundanya nanti boleh didengerin di Youtubenya Smart FM, ya. Nah yang pasti sore hari ini, kita tidak berdua seperti biasa, kita mencoba di era new normal ini, kita menghadirkan suasana yang baru dengan menghadirkan narasumber-narasumber, supaya semakin yakin bahwa soalnya apa yang kita belajar selama ini itu benar-benar bisa diaplikasi, gitu ya. Sore hari ini, di studio sudah bersama dengan kita, narasumber kita, saya sapa dulu deh, Coach Isan dulu, selamat sore Coach Isan. Semangat pagi. Coach Isan sudah gini-gini nih di sana, ya. Semangat pagi, ya, ya, ya. Ini di sekitar daerah kita ini lagi hujan, ya. Iya, setiap sore sekarang hujan, Coach. Setiap sore sekarang hujan, tapi semangatnya harus tetap pagi. Benar, ya. Seperti kita sore hari ini, tetap semangat, ya. Yes. Tetap semangat untuk menginformasikan dan membahas tema yang sudah dibuat sore hari ini, ya, Coach, ya. Yes. Belajar tentang pengasuhan bisnis di era new normal. Oke, untuk itu sore hari ini juga sudah bersama dengan kita, Mbak Ica, selaku Vice CEO Homo Bisnis. Apa kabar, Mbak Ica? Halo, Mbak Ica. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, ya. Dan di samping Mbak Ica ada Bu Yuni nih, selaku CEO Founder Amanah Day Care. Apa kabar, Bu Yuni? Eh, sangat-sangat baik sekali. Ini nggak ditodong sama Coach Isan kan, ya? Sangat tidak ditodong sama Coach Isan, kan ya? Yang pasti, benar. Yang pasti bersama dengan Bu Yuni, kita akan mengetahui seperti apa sih pengasuhan bisnis di era new normal, begitu ya Coach Isan, ya? Yes. Mungkin sebelum ke Bu Yuni cerita, kita ke Coach Isan dulu nih, untuk memberi pengantar terkait dengan tema kita sore hari ini. Silahkan, Coach. Ya, jadi tema ini memang terinspirasi oleh pelaku usaha yang hebat di ruangan kita ini, ya. Beliau CEO Amanah Day Care, kan gitu ya? Karena di Amanah Day Care ini adalah concern, nanti beliau akan cerita banyak ya, dengan value, visi, misi Amanah Day Care seperti apa. Ini kita kasih bocoran dikit, ya bagaimana mengasuh tumbuh kembang anak dan minat bakat dan sebagainya, gitu ya, kan gitu ya? Ternyata, dalam bisnis memang penting juga dilakukan pengasuhan, gitu ya? Oke. Nah, karena memang bisnis itu ada siklusnya memang. Seperti hidup, ya, ada lahir, kecil, ya, bertumbuh, berkembang, ya, dan bisa nanti pada waktunya bisa mati atau bisa diwarisi, gitu. Nah, ini yang menarik, bagaimana kita bisa mengasuh bisnis dengan tepat. Oke. Ya, seperti anak, kalau kita ngasuhnya nggak benar, nah, hasilnya dampaknya juga nggak benar. Oke. Kalau kita ngasuhnya benar, ya harapannya, ya setiap input, setiap anak itu bagus sebenarnya. Ya. Prosesnya ini yang penting. Iya. Kan gitu ya? Pengasuhannya, gitu. Pengasuhannya. Nah, makanya ketika menentukan tema untuk hari ini, di siaran kita di Smart Business Coaching hari ini, apa ya? Oh, iya, pengasuhan bisnis di era new normal ini penting banget, ya kan, gitu ya? Nah, ada cara-cara yang nanti melalui bisnis coaching, ya, yang sudah didapatkan oleh Mbak Yuni, beliau akan share, ya, inspirasi yang didapatkan dalam metode coaching ini seperti apa, ya kan? Sehingga bisa benar-benar mengasuh bisnis seperti apa, terutama tim. Nah, ini tim penting banget. Apalagi di bisnis beliau, sangat on... Utama, resource utama. Iya, resource utama, benar. Tim itu resource utama, ya. Ini para timnya mungkin nonton, ya. Ini harus, ini ya, nonton terus sampai selesai, ya, dapatkan inspirasi dari beliau dan juga para pelaku usaha yang luar sana, Smart Listeners, para pebisnis, juga bisa mendengarkan sampai selesai. Di live Facebook ini kebetulan sudah banyak yang nonton, silahkan ikutin terus. Oke. Yes. Oke, jadi itu mungkin sebagai sebuah pengantar, ya, Coach, ya, ternyata bisnis juga perlu di asuh, ya, di rawur seperti seorang anak sampai dia mungkin sama seperti pertumbuhan seorang anak sampai bisa mandiri, ya, Coach, ya? Bisa mandiri. Bisa jalan sendiri bisnis, ya? Iya, bisa jalan sendiri. Pilot, ya? Benar, seksi, banyak yang suka, dimitrakan. Iya, di Pinang, ya? Iya, di Pinang, beranak-pinang, bukan cabang, di mana-mana. Iya, benar, itu sampai levelnya entrepreneur. Yes. Ilustrasinya, ya? Iya, iya. Oke, mantep banget, nih. Emang mantepin, nih, kita, nih, Smart Business Coaching. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, pelaku usaha itu ada tiga identitasnya. Nah, bisa cek di Smart Business Coaching di YouTube, ya. Iya, benar. Nah, atau nanti bisa tanya-tanya di sosial medianya, mau bisnis, ya, bersama Mbak Ica. Oke, baik. Nanti di sesi kedua kita akan ngobrol lagi bersama dengan Mbak Ica dan Mbak Juni, ya. Kita break dulu, ya, tapi, ya. Yes. Sambil menanti yang di atas, sih, kan, ini. Iya. Oke, kami akan kembali untuk Anda usai jeda, maka pastikan Anda tetap bersama kami. Sambil menanti yang di atas, sih, kan, ini.